Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ustalli'ala Muhammad wa'alim Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Pada hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang pengantar doa Arobah Iman Hussein Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 ีhatku nemun tidak menyebarkannya ini luar biasa sekali saya akan coba teruskan langsung artinya dulu sebagai satu perasa nanti para pemirsa bisa mencoba membaca bahasa Arabnya sendiri Yang menjagaku dikala kecil Yang memberikan rezekiku dikala dewasa Waizat yang pemberiannya padaku tidak terhitung Karunianya tidak terbalas Wani amuhu latu jasa Karunianya tidak terbalas Nikmat-nikmatnya tidak terbalas Yang menyodorkan kepadaku kebaikan Dan aku balas dengan kecelakanku dan maksiat Yang memberikan petunjuk kepadaku menuju keimanan Sebelum aku tahu cara bersyukur atas pemberian Waizat yang aku seru dikala sakit Maka ia menyembuhkanku Luar biasa ini ya Ya man ta'au tuhu maridon fasyafami Dikala aku telanjang Maka memberiku pakaian Wa uryanan fakasami Dikala aku lapar Dia menjadikanku kenyang Wa jai'an fa'asba'ani Wa tasyana Fa'arwani Dikala haus Ia memberiku minum Ini semua Maksudnya wahai yang aku seru dikala sakit Maka ia menyembuhkanku Dikala aku telanjang Maka ia memberiku pakaian Dikala aku lapar Maka ia menjadikanku kenyang Dikala haus Maka ia memberiku minum Wa jahilan fa'asani Dikala aku hinah Maka ia memuliakanku Wa jahilan Fa'arwani Dan dikala aku bodoh Maka ia memberiku ma'rifat Fa'arwani Fa'arwani Bukan fa'arwani Tapi fa'arwani Wa waji Wa wahi Dan Fakasaroni Dikala aku sendiri Maka ia memperbanyak jumlahku Bahwa iban Faroddani Dan dikala Aku terasing Maka ia mengembalikanku Wa mukillan Fa'ahnani Dan dikala Kepapaanku Ia kayakan aku Wa muntasiron Fa'arwani Dan dikala Aku minta pertolongan Maka ia menolongku Wa ghanian Fa'lam Yaslubni Dan dikala Aku kaya Maka ia tidak mencaput Kekayaan Dari Wa'am Saktu Anjami Izalika Faktada'ani Dan dikala Aku menandiri Dari hal itu Ialah yang Memulai Untukku Allah Imam Husin Assalamuala Mengajarkan Bada kita Betapa Kasih sayang Tuhan Bada kita Ini Tanpa syarat Walaupun Demikian Bodohnya Kita Sedikitnya Kita Bersyukur Demikian Kita Jauh Masih jauh Sekali dari Marifat Pada Allah Demikian Banyak Dosa-dosa Lahir dan Batin Kita Yang Kalau kita Baca Buku Allah Yarham Yang Jangan Bakar Taman Surga Amu Misalkan Saya Merasa Mungkin Seumur Hidup Tidak Pernah Naik Amal Saya Ke Langit Karena Selalu Saja Satu Dari Tujuh Dosa-dosa Yang Membakar Taman Surga Satu Dari Tujuh Dosa-dosa Dosa yang Menghalangi Amal-amal Naik Ke Langit Itu Saya Lakukan Atau Bahkan Lebih Misalnya Iri hati Atau Berbuat Zalim Kepada Orang Baik Dengan Tangan Ataupun Lisan Sengaja Ataupun Tidak Atau Sombong Dan Lain-lain Namun Entoh Kalau Amiru Allah Ya Sajalal Mudah-mudahan Allah Senantiasa Mengeluaskan Kukur Beliau Berserta Bunda Entoh Dalam Keadaan Keburukannya Tak Terkira Dan Luar Biasa Yaitu Allah Tetap Melimpahkan Kasih Sayangnya Pada Hamba-hambaknya Allah Maha Aktif Melayani Hamba-hambaknya Melayani Kita Semua Setiap Saat Setiap Detik Setiap Nafas Di setiap Tempat Setiap Ruang Dan Waktu Allah Itu Maha Interaktif Juga Maha Meliputi Kita Secara Interaktif Al-Mukhid Ya Wa'alun Lima Yurid Benar-benar Maha Aktif Allah Itu Melaksanakan Kehendaknya Untuk Memberikan Yang Terbaik Melimpahkan Seluas-luas Kasih Sayangnya Pada Hamba-hambaknya Tanpa Syarat Bismillahirrahmanirrahim Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Awal Dari Surat Al-Fatihah Dan 113 Surat Total Al-Quran Yang Dimulai Dengan Bismillahirrahmanirrahim Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang Demikian Luar biasa Allah Menebarkan Kasih Sayangnya Pada Semesta Alam Pada Segala Sesuatu Termasuk Pada Insan Pada Manusia Jadi Teori Teori Penciptaan Yang Mengatakan Bahwa Tuhan Menciptakan Semesta Seperti Tukang Arloci Membuat Arloci Terus Arloci Bergerak Sendiri Tanpa Peru Campur Tangan Sang Pembuat Arloci Tertolak Yang Diajarkan Oleh Al-Quran Yang Diajarkan Oleh Islam Yang Diajarkan Oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Keluarganya Yang Suci Salam Allah Alayhim Tidaklah Seperti Itu Tapi Allah Yang Maha Pencipta Ini Tidak Cukup Hanya Mencipta Alati Holako Fasawa Allah Juga Menyempurnakan Wallazi Qodaro Allah Menetapkan Ukuran Wahada Dan Kemudian Allah Itu Memberi Petunjuk Ia Menebarkan Kasihnya Pada Seluruh Hambak Hambaknya Ini Secara Interaktif Secara Dialogis Oleh Karena Itu Dalam Ayat Perintah Tentang Doa Utu'uni Ya Amba Amba Allah Ini Menggunakan Bentuk Kedua Jama Utu'uni Tapi Berdoa Kepada Allah Ditujukan Kepada Utu'uni Pada Aku Pada Aku Allah Pas Tajib Lakum Tidak Akan Dijawab Maka Aku Akan Menjawab Bagi Kalian Indah Sekali Tuhan Yang Maha Pengasih Maha Penyayang Maha Mengawasi Kita Maha Berinteraksi Dengan Kita Dalam Setiap Lafas Dalam Setiap Perkara Maha Maha Pengasih Maha Penyayang Pada Seluruh Hamba Hambanya Tidak Hanya Para Kekasihnya Tidak Hanya Orang Orang Yang Taat Tidak Hanya Orang Orang Yang Sudah Mampu Menjaga Batas Batas Allah Mengikuti Perintah Allah Dan Meninggalkan Larangannya Tapi Pada Semuanya Kebanyakan Hamba Allah Tidak Mampu Bersyukur Carang Sekali Bersyukur Namun Walaupun Sangat Sedikit Syukur Kita Kepada Allah 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 Tidak Memutuskan Pemberiannya Yang Jangan Ia akan Memutuskan Pemberiannya Bahas Sumbat Khoti Ati Dan Besar Kesalahanku Kalam Yaf Tohni Namun Namun Baik Baik Alam 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 Amal Namun Itu Tidak Membuat Allah Mempermalukan Kita Allah Mempunyai Sifat Yaman 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 Asharul Jamil Was Sitarul Qabi Lebih lanjut Imam Hussein Sallatullah Wasallam Mula Alayh Dalam Baris Selanjutnya Bermunajat Waro Ani Alal Ma'asi Falam Yasharni Yang Melihatku Bergelimang Dalam Berbagai Maksiat Namun Tidak Menyebarkannya Allah Masalah Allah Muhammad Wa'ali Muhammad Wa'ajir Waro Jahum Setelah itu Imam Hussein Sallam Mula Alayh Melanjutkan Yaman Hafiz Zoni Fisi Hori Ya Menyebutkan Satu Demi Satu Nikmat Nikmat Allah Yang Tanpa Syarat Itu Walaupun Kita Kalau berusaha Menghitung Nikmat Allah Tidak Akan Pernah Bisa Menghitung Namun Tetap Ini adalah Sebuah Contoh Betapa Kita Sangat Bagus Nyebutkan Nikmat Nikmat Allah Misalnya Disini Yang Menjagaku Dikalak Kecil Yang Memberikan Desikiku Kepadaku Dikalak Dewasa Baya Baya Zat Yang Pemberian Padaku Tidak Terhitung Nikmat 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 Tidak Terbalas Atau Karunyanya Tidak Mungkin Dibalas Yang Menyodorkan Kepadaku Kebaikan Dan Aku Balas Dengan Kejelekanku Dan Maksiat Yang Memberikan Petunjuk Kepadaku Menuju Keimanan Sebelum Aku Tahu Cara Bersyukur Atas Pemberian Allah Mas'ala Allah Muhammad Wa Alim Wa Jalinura Fibasari Ya Allah Wal Basiro Tafid Dini Ya Allah Wal Yakinna Fikulbi Ya Allah Wal Ikhlas Sofi Amali Ya Allah Was Saat Tafi Rizki Ya Allah Luaskan Rejeki Kami Wasyukran Laka Abadan Ma'ak Khoitani Dan Berilah Padaku Syukur Masak Syukur Masak Kemampuan Untuk Berterima Kasih Padamu Ya Allah Selama Kau Beri kami Umur Selama Kau Beri kami Eksistensi Sampai Kapanpun Kehaki Muhammad Wa Ali Muhammad Wa Mas'ala Muhammad Wa Ali Muhammad Sebagai Bagaimana Yang Dicontohkan Oleh Ma'ulak Kami Imam Hussein Salatullah Wassalam Mula Oleh Yang Berwajah Semakin Ceras Semakin Gemilang Di Hari Ashuro Padahal Biyo Mengalami Sebuah Penderitaan Yang Secara Material Secara Emosional Tak Terbayangkan Sebagai Salah Satu Tragedi Terbesar Di Langit Dan Bumi Yang Tak Mampu Ditanggung Oleh Langit Dan Bumi Seisinya Assalamualaikum Wa Wala Arwah Hila Tihal Lati Hina Alaikum Min Salam Allah Abadan Mabaki Tuhan Bagian Lailuan Nah Wa Lajalah Allah Akhir Ahdi Min Nile Siarat ikum Assalamuala Husein Wa Ala Ali Ibn Husein Wa Ala Aulad Husein Wa Ala Ashab Husein Wa Rahmatullahi Wabarakatuh Allah Allah Mas Salih Allah Muhammad Tuhan Nah Kemudian Selanjutnya Imam Husein Salatullah Wassalam Mula Alai Merinci Memerinci Juga Interaktifitas Bagaimana Seorang Hambak Ini Semestinya Selalu Berdoa Pada Allah Dalam Setiap Keadaan Terutama Juga Pada Saat Mengalami Berbagai Kesulitan Jangan Kembali Kepada Yang Lain Selain Allah Ya Manda Autuhu Maritun Fasyafani Wahai Yang Aku Menyerunya Aku Berdoa Kepadanya Wahai Yang Aku Seru Di saat Aku Sakit Maka Ia Sembuhkan Aku Di saat Aku Telanjang Maka Ia Beri Aku Pakaian Ya Dan Di saat Aku Lampar Wajahian Fasyafani Maka Ia Kenyangkan Aku Wajahian Fa'arwani Dan Di saat Aku Haus Maka Ia Memberiku Minum Ba'zalilan Fa'asani Di saat Aku Hina Maka Ia Muliakan Aku Sebagaimana Pernah kita Bahas Khusus Aizah Itu Adalah Sifat Para Wali Allah Bisa Yang Sejati Yang Tak Lagi Bisa Tersentuh Oleh Kekalahan Apapun Sesungguhnya Ala Isyah Inal Isyata Lillahi Jamiah Hanya Milik Allah Semata Sesungguhnya Sifat Yang Tak Bisa Dimasuki Kekalahan Dari Dari Arah Manapun Atau Tidak Memiliki Potensi Untuk Kalah Dalam Arti Apapun Itu Hanyalah Milik Allah Dan Allah Karuniakan Pada Para Kekasihnya Ketika Seorang Hamba Itu Terpuruk Terhina Dia Menyeru Pada Allah Maka Allah Akan Memberinya Isyah Wajahilan Dan Bodoh Fa'arrof Fa'arrof Fa'arrofani Maka Ia Memberiku Ma'rifat Wa'wahilan Fa'arrofani Dan Sendirian Maka Ia Memperbanyak Aku Waho'iban Fa'arrof Dan Dan Ketika Aku Menyerunya Dikalah Aku Terasing Atau Goib Maka Ia Mengembalikanku Biasanya Ini Mengembalikan Kepada Keluarga Pada Yang Kita Cintai Wamukillan Cukup Cukup Salah Salah Satu Bentuk Dari Kesombongan Prasakaya Kalau Goni Itu Cukup Yang Hakiki Yang Yang Manis Mudawa Wahdi Krusifat Wahto Atuh Hina Salah Satu Bentuk Kekayaan Yang Sejati Adalah Ta'at Wada Bahamun Tashiron Panas Soro Dan Dikalah Aku Minta Tolong Maka Ia menolongku Wagonian Valam Yeslubni Dan dikala aku kaya Aku merasa cukup Tidak mencabut Kekayaan dariku Tidak mencabut Tidak mencabut Kecukupan itu dariiku Nah baris-baris ini Sungguh menakjubkan Ini seolah-olah Merupakan salah satu Penjelasan Ud'uni Astajib lakum Maha mba-mba Kuserulah aku Maka aku akan menjawab Bagi kalian Yang kedua Saya menangkap disini Ada rasa syukur yang luar biasa Kalau saat ini Kita ini punya pakaian Sebenarnya Allah yang memberi kita pakaian Lakaikat Kalau saat ini kita Itu sehat Alhamdulillah saat ini saya bisa Direkam Untuk bapak ibu-ibu semua Mata saya sehat ini Adalah Diberi oleh Allah Kalau saya saat ini tidak kelaparan Itu Itu adalah Diberi oleh Allah Kalau saat ini mata saya sehat Bisa memandang dengan baik Ini adalah Limpa nekmat Allah Semuanya Limpa nekmat Allah Dan semuanya Merupakan Jawaban Allah Atas doa-doa Yang mungkin tidak kita Lisannya tidak kita sampai Seperti Seperti katas puasa Yang dinisbatkan Bersalah seorang sufi Kelembutanmu Kelembutanmu Itu menjawab doa-doa Diam kami Tiap hari manusia Tentu takut dirinya lapar Keluarganya lapar Takut ditimpa kesakitan Ada banyak doa-doa Yang kita panjatkan Pada Allah Dalam misalnya Taqib sholat Atau doa-doa lain Atau doa-doa Sabu jagat Yang di dalamnya Kita minta Seluruh kebaikan Misalnya Betapa banyak Ijabah Allah Atas Doa-doa Mbak-mbaknya Dan mungkin betapa sedikit Saya terutama ini Mensyukuri Betapa banyak Allah Telah mengaruh Ini akan Jawaban atas doa-doa Kita semua Yang ketiga Tentu Ini bisa Dienterpretasikan Bahwa Pada saat kita Mengalami Kesulitan apapun Berdoa lah Pada Allah Allah maha dekat Maha mendengar Gak ada apapun Yang menghijapi Pendengaran Tuhan Bahkan suara hati kita Suara sir kita Yang terdalam Allah Mendengarnya Berdoa lah Pada Allah Dengan setulus-tulusnya Insya Allah Allah akan menghijabahnya Mudah-mudahan Allah akan Menghijabahnya Jangan pernah bosan Berdoa Terus-menerus Bada Allah Dengan doa Orang-orang yang Bapak Dengan doa Orang-orang yang Minta pertolongan Yang keempat Ini Sudah kita bahas Di awal tadi Sesungguhnya dia Atas segala sesuatu Maha meliputi Bahwa cara Allah meliputi Segala sesuatu itu Tidak dengan Kemeliputian Yang pasif Tapi Kemeliputian Yang sangat Aktif Kemeliputian Yang sangat Memelihara Mbah-hambaknya Kemeliputian Yang memancarkan Seluruh rahmatnya Pada Ambah-hambaknya Dan bagaimana Allah akan Memancarkan Rahmat-rahmatnya Dalam Perasa ini Diisyaratkan Sifatnya Dialogis Semakin Banyak Kita berdoa Pada Allah Insya Allah Rahmat Allah Mengucur Semakin Deras Semakin Papak Jiwa Seseorang Karena Banyaknya Kesulitan Yang Dia alami Dan Dia berdoa Pada Allah Dengan Doanya Orang-orang Yang Papak Memohon Pada Yang Maha Penasih Lagi Maha Penyayang Maka Rahmat Allah Padanya Akan Turun Seperti Hujan Dia Yang Memberi Pakaian Kita Di Saat Telanjang Dia Yang Memuliakan Kita Di Saat Hina Allah Yang Menutup Mawrat Kita Di Saat Aurat Kita Terbuka Allah Yang Menutup Aib-aib Kita Di Saat Banyak Aib-aib Kita Allah Yang Mengganti Semua Ke Burukan Kita Dengan Kebaikan Allah Mahoyir Su'ah Halina Bi Husni Bi Hakim Muhammad Inu Alina Yang Kelima Bila Kita Menghadirkan Bahwa Imam Husin Salatullah Wassalamuala Alayh Pada Saat Berdoa Arofa Ini Sudah Tahu Apa Yang Akan Terjadi Di Asyuro Bila Kita Menghadirkan Mencoba Menghadirkan Melakukan Eksperimen Dalam Pikiran Coba Kita Hadirkan Imam Husin Salatullah Assalamuala Alayh Di Hari Asyuro Dengan Haus Yang Demikian Luar biasa Beliau Alami Dan disini Ada kata-kata Wahai Yang Memberiku Minum Dikalaku Haus Demikian Berat Penindasan Dan Penghinaan Yang Dilakukan Oleh Musuh-musuh Nabi Dan keluarganya Salatullah Wassalamuala Alayhim Tentara Terlaknat Dari Yasid Mudah-mudahan Allah Melaknatnya Pada Imam Husin Salatullah Assalamuala Alayhim Dan Keluarganya Dan Sahabatnya Dan Disini Ada Berasa Badalilan Ba'a Assani Dan ketika Aku terhira Maka Ia yang Memberiku Aisyah Doa Imam Husin Salatullah Assalamuala Alayhim Tidak Mungkin Tidak Terkabung Maka Allah Jawab Semua Doa Ini Dengan Sebaik Jawaban Dan Betapa pun Beratnya Seolah-olah Secara material Apa yang kita Ulami Kita Tetap Harus Berdoa Berdoa Dan Berdoa Dan Allah Insya Allah Akan Memberikan Yang Terbaik Seperti Yang Allah Telah Berikan Pada Maulana Apa Imam Al Husin Bin Ali Salatullah Wassalamuala Alayhim Dan Keluarganya Salatullah Wassalamuala Alayhim Dan Para Sahabatnya Salatullah Wassalamuala Alayhim Yang Syahid Di Karbala Walaupun Sejarah Lahir Imam Al-Husin Salatullah Wassalamuala Alayhim Menderita Kehausan Yang Luar Biasa Tapi Kita Semua Yakin Bahwa Secara Batin Allah Memberi Imam Husin Salatullah Wassalamuala Minuman Yang ketika Beliau Syahid Beliau Tidak Akan Pernah Harus Lagi Selama Lama Dan Beliau Sudah Berkali-kali Kita Jelaskan Bahwa Sama Sekali Tidak Pernah Mengalami Kehinaan Hayhat Amin Selah Selah Sedetik Pun Tidak Pernah Bergeser Dari Jalan Memberikan Yang Terbaik Bahkan Pada Musuh-musuhnya Memberikan Akhlak Yang Paling Agung Memberikan Sholat Yang Paling Agung Di Saat Terakhir Sebelum Syahid Dan Seterusnya Dan Allah Perbanyak Jumlah Dari Imam Musim Sholatul Wassalam Di saat Aku Sendiri Nah Di saat Aku sedikit Disini Ada Wawahi Dan Bakas Taruni Di saat Aku Sedikit Atau Sendiri Ia Memperbanyak Jumlahku Karena Satu Orang Yang Sadar Dan Membela Pasukan Imam Musim Sholatul Wassalam Di hari Asura itu Lebih baik Dari dunia Apa yang ada Di Bawah Matahari Itu Suatu Jumlahnya Secara Material Sedikit Tapi Banyak Sebetulnya Yang Pada hari Asura itu Akhirnya Kembali Ke jalan yang Benar Ada Al-Hur Ya Ada Yang Mengatakan Sampai Yang Berbalik Itu Berapa Puluh Orang Dari Tara Umar Bin Saat Mencapai Akhirnya Membelai Imam Husin Salatul Wassalamuala Alayhi Jadi Ini Merupakan Salah Satu Cara Yang Dianjurkan Oleh Ayatul Doktur Jawad Somali Dalam Merenungi Doa Arofah Hadirkanlah Perisiwa Asura Bayangkanlah Hikmah Husin Salatul Wassalamuala Ini Sebagai Manifestasi Dari Doa Itu Keadaan-keadaan Yang beliau Alami Sebagai Manifestasi Dari Doa Arofah Ini Ada Poin Yang Kelima Dan Hikmah Yang Banyak Yang Ada Di Dalam Kemudian Poin Yang Keenam Kalau Kita Lihat Ini Sangat Mirip Sekali Dengan Surat Ad-Dukha Bagian Dari Surat Ad-Dukha Aos Bila Menasihkan Wajim Bukankah Ia Mendapatimu Sebagai Yatim Lalu Ia Melindungimu Bukankah Ia Melihatmu Sedang Bingung Kemudian Ia Memberimu Petunjuk Bukankah Ia Mendapatimu Sedang Kekurangan Lalu Ia Mencukupimu Allah Yarham Ustaz Jalal Mengutip Surat Dukha Ini Dibu Doa Dan Kebahagiaan Bab Dua Di Balik Kesulitan Ada Kemudahan Kita Tahu Bahwa Surat Duh Ini Diturunkan Untuk Kanjeng Nabi Sallallahu Alayhi Wa Alih Dan Disitu Wawajadaka Semua Menggunakan Kak Kak Ini Domirnya Adalah Bentuk Kedua Tunggal Pada Kanjeng Nabi Menunjukkan Pada Kanjeng Nabi Sallallahu Alayhi 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 Demikian Mesrak Demikian Intim Demikian Indah Hiburan Allah Pada Kanjeng Nabi Sallallahu Alayhi Dari Jawaban Jawaban Kepengasian Allah Pada Seluruh Kebutuhan Eksistensial Kita Allah Biasanya Kalau Ada Orang Cacat Matanya Misalnya Tidak Bisa Melihat Maka Indah Yang Dalam Jadi Sangat Pekat Apapun Kesulitan Yang Dihadapi Oleh Hamba Hambanya Allah Ada Disana Dan Tidak Pernah Meninggalkan Seorang Hamba Pun Jadi Interaktifitas Yang Allah Lakukan Pada Junjungan Semesta Alam Salatullah Wassalam Allah Alayhim Junjungan Semesta Alam Salallahu Alayhi Ini Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang Sebetulnya Melakukan Pada Imam Husin Salatullah Wassalam Allah Alayh Dan Keluarganya Salatullah Wassalam Allah Alayhim Dan Para Sahabatnya Salatullah Wassalam Alayhim Dan Seluruh Kaum Muslimin Muslimat Muminin Muminat Seluruh Umat Manusia Hanya Apakah Mereka Termasuk Yang Bersyukur Atau Tidak Ini Imam Husin Salatullah Wassalam Allah Alayh Memberikan Sebuah Cara Sebuah Contoh Pada Kita Untuk Selalu Memohon Pada Allah Dalam Kesulitan Apapun Kalau kita Membayangkan Bahwa Imam Husin Salatullah Wassalam Mula Alayh Sudah Tahu Persi Terjadi Dan Beliau Ya Allah Pada Saat Aku Haus Kok Allah Yang Akan Memberi Minum Tapi Imam Husin Salatullah Wassalam Wala Tidak Minta Hanya Untuk Dirinya Tapi Pada Semua Yang Haus Kuartanya Dan Ya Allah Pada Saat Aku Telanjang Kolah Yang Memberi Aku Pakaian Kekejaman Kebuasan Tentara Umar Bin Saat Mereka Itu Mengambili Pakaian Pakaian Imam Husin Salatullah Wassalam Setelah Beliau Wafat Sungguh Terlaklak Perkuatan Tapi Allah Melindungi Dasar Imam Husin Salatullah Wassalam Wala Dari Kehinaan Dan Aurad Biyo Sama Sekali Yang Sejauh Saya Tahu Tidak Sedikit Pun Terbuka Ya Allah Laknatlah Musuh Musuh Imam Husin Salatullah Wassalam Wala Yang Demikian Serakah Dan Merobek Marwah Keluarga Kekasihmu Al-Mustafa Sallallahu Jadi Sesungguhnya Beserta Kesulitan Selalu Ada Kemudahan Dan Disini Ada Di Tengah Tengahnya Ini Ada Sesuatu Bahwa Allah Sendiri Yang Mengendaki Dan Menjelaskan Pada Kita Mungkin Kita Melihat Sesuatu Isinya Kesulitan Penderitaan Tapi Sebetulnya Di dalam Di baliknya Pada saat Yang sama Ada Lautan Kemudahan Dan Keindahan Dan Selain itu Dalam Setiap Kesulitan Kita Diperintahkan Oleh Yang Maha Pengasih Laki Maha Penyayang Wa'idha Sa'ala Ka'ibati Anni Pak Ini Korib Dan Kalau Hamba-hambaku Bertanya Tentangku Berat Al-Faqoroh Ayat 186 Wa'idha Sa'ala Ka'ibati Anni Pak Ini Korib Maka Aku Itu Dekat Puji Budha Wata Pidadaan Aku Menjawab Doa Doa Atau Seruan Seruan Puji Budha Wata Da'i Iza Da'an Aku Menjawab Permohonan Orang Yang Berdoa Ketika Mereka Berdoa Kepadaku Ya Jadi Jangan Jangan Pernah Lupakan Selalu Memperbanyak Berdoa Pada Allah Pada Setiap Kesulitan Mudah-mudahan Mudah-mudahan Melalui Doa-doa Ini Maka Kita Akan Mencapai Magom Fainama Al-Usri Yusroh Inama Al-Usri Yusroh Memahami bahwa Maka Berserta Kesulitan Ada Kemudahan Sesungguhnya Berserat kesulitan Ada Kemudahan Di Ulangi Dua Kali Sampai Yang Sulit Mencapai Magom Ini Dan Mungkin Magom Ini Bisa D Peroleh Salah Satunya Dengan Memperbanyak Interaksi Dengan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Sesuai Dengan Level Ujian Dan Cobaan Yang Kita Hadapi Sehari Hari Setiap Hari Setiap Saat Tidak Ada Manusia Sebenarnya Tidak Diuji Jadi Kalau Orang Ada Yang Merasa Dirinya Makhluk Paling Menteritas Dunia Ketahuilah Mungkin Banyak Yang Memiliki Perasaan Sama Dengan Dia Atau Lebih Berat Hanya Sebagian Yang Terlarut Dalam Duka Cita Itu Yang Sebagian Yang Lain Ternyata Berjuang Keras Dan Dengan Pertolongan Allah Dengan Interaktifitas Dengan Allah Dan Mencoba Berinteraksi Terus Pada Allah Melalui Doa Belajar Mencari Ilmu Ilmu Yang Bermanfaatan Akhirnya Mencapai Sebuah Keadaan Makom Dimana Dia Bisa Melihat Ada Lautan Cahaya Kalau Kehidupan Ini Sebenarnya Dalam Lautan Cahaya Dan Betapa pun Beratnya Ujian Hidup Itu Hanyalah Goresan Kecil Di Lautan Cahaya Sebuah Makom Yang Tentunya Amat Sulit Dicapai Dan Salah Satunya Dengan Terus Berdoa Sebagaimana Yang Dicontohkan Oleh Mambu Usim Salatullah Wassalam Mullah Alayh Bahwa Kita Sebaiknya Berdoa Pada Allah Dikalah Kesulitan Menjadi Salah Satu Jalan Yang Luar Biasa Buat Kita Sehingga Eksistensi Allah Yang Meliputi Segala Sesuatu Fain Nama Tualu Fata Mawac Hulloh Kemana Saja Kalian Menghadap Disitulah Wajah Allah Itu Benar Benar Terjadi Terwujud Dalam Diri Seseorang Secara Aktif Tidak Secara Pasif Oh maaf Saya ulangin Surat Al-Baqarah Ayat 115 Fain Nama Tualu Maka Kemana Saja Engkau Menghadap Bersama Wajah Allah Disanalah Wajah Allah Surat Al-Baqarah Ayat 115 Fain Nama Tualu Pasama Wajah Allah Dimulai Dengan Ausubillah Masyaitan Rajim Walillah Masriki Wal Maghrib Dan Milik Allah Timur Dan Barat Al-Masriq Dan Al-Mahrib Fain Nama Tualu Maka Kemana Pun Kalian Menghadap Rasama Wajah Allah Disanalah Wajah Allah Sesungguhnya Allah Maha Luas Laki Maha Mengetahui Allah 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 Salli Allah Sayyidina Muhammad Wa Ali Sayyidina Muhammad Pak Pak Bapak Para Pemirsa Majulah Ijabi TV Yang mudah-mudahan Senantiasa Ada Barakatul Muhammad Satu Puan Yang Terakhir Maka Doa Apa Kira-kira Yang Mesti Kita Panjatkan Bada Allah Dikala Kita Mengalami Berbagai Kesulitan Disini Saya Ingin Mengutip Apa Yang Dipesankan Oleh Giam Miftah Dalam Rangkaian Ceramah Hikmah Maulib Di Bulan Rabiul Awal Barusan Beliau Mengutip Aosubulayim Nasyaitun Rajim Wastainu Bishobri Wassolah Maka Minta Tolonglah Kalian Dengan Sabaran Sholah Dan Beliau Menjelaskan Kalau Sabar Itu Dalam Keadaan Kita Kesulitan Ya Udah Pasti Harus Sabar Mau Nggak Mau Yang Lebih Sulit Wa In Naha Lakabi Ratun Dan Sesungguhnya Itu Lakabi Ratun Betul Betul Besar Betul Betul Berat Illa Alal Khosin Kecuali Orang-orang Yang Khusuk Nah Ini Yang berat Ini Haknya Merujuk Kepada As-Solah Sebagai Isim Mu'annas Bentuk Perempuan Dan Sholah Beliau Merujuk Pada Riwayat Dari Imam Jafar As-Sotid Sholatullah Assalamuala Alaih Itu Maknanya Disini Adalah Sholawat Pada Nabi Dan Keluarganya Sholatullah Wassalamuala Alaih Jadi Salah Satu Yang Dianjurkan Dan Itu Sangat Berat Namun Itulah Yang Dianjurkan Pada Saat Semua Kesulitan Adalah Memperbanyak Salawat Pada Nabi Dan Keluarganya Sholatullah Wassalamuala Alaih Sebanyak Banyak Banyaknya Allah 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 Muhammad Wa Ali Muhammad Allah Allah Sayyidina Muhammad Wa Ali Sayyidina Muhammad Allah 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 Muhammad Wa Ali Muhammad Wa Ajil Faru Jawa Jika kita Telanjang Mohon Pakaian Kita Bersalawat Pada Nabi Ketika Kita Sakit Mohon Kesembuhan Kita Bersalawat Pada Nabi Ketika Kita Papa Dan Minta Dicukupi Allah Kita Bersalawat Pada Nabi Ketika Kita Haus Dan Minta Minum Kita Bersalawat Pada Nabi Ketika Kita Lapar Dan Minta Makanan Kita Bersalawat Pada Nabi Ketika Saat Ini Seluruh Kaum Muslimin Dan Muslimat Muminin Dan Muminat Penderita Karena Derita Kaum Muslimin Muslimat Muminin Muminat Di Pelan Dunia Lain Misalnya Di Palestina Kita Bersalawat Pada Nabi Sebanyak Banyaknya Dan Kita Kirimkan Pada Mereka Wasta'inu Bisopri Wasalah Melalui Memperbanyak Salawat Kepada Nabi InsyaAllah Allah Akan Mengijabah Doa-doa Kita Mengentaskan Seberbagai Kesulitan Kesulitan Kita Tentu Dengan Cara Allah Bukan Dengan Cara Lampu Aladin Yang Instant Nah Ini Poin Penting Yang Lain Allah Akan Menjawab Dua Kita Dengan Cara Terbaik Cara Terbaik Cara Yang Paling Bijak Cara Yang Paling Menguntungkan Bagi kita Dari Segala Aspek Waf'al Bima Anta Ahluh Wala Taf'al Bima Ana Ahluh Kalau Sebagai orang-orang Yang bersalahat pada Nabi ini Akan memperoleh Auzubillahi Minas Sayyid Al-Rajim Wala Di Yusolli Alaikum Dialah Dia Allah Akan bersalawat Atau Akan Menurunkan Rahmat Atas Kalian Dan Malekat 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 Ya Juga Untuk Mengeluarkan Kalian Minas Zulumat Ilan Nur Dari Kegelapan Menuju Cahaya Wakan Nabil Mu'minina Rahima Dan Ia Maha Penyayang Kepada Orang-orang Mu'min Allah Masalah Allah Muhammad Wa Alim Muhammad Kita Khususkan Seperti Salawat Ini Untuk Terentasnya Penderitaan Kaum Muminin Muminat Muslimin Dan Muslimat Di Seluruh Dunia Khusus Pada Mereka Mereka Yang Menderita Dan Menggelebar Di Bumi Firistin Ala Nabi Wali Salawat Allah Masalah Sayyidina Muhammad Wa Ali Sayyidina Muhammad Wa Cil Faroja Ali Sayyidina Muhammad Fatihah Para Pemirsa Majul Aizhabi TV Yang Mudah-mudahan Senantian Sadar Dalam Barakat Muhammad Demikian Mungkin Kajian Doa Arofa Hari Ini Sebagai Sedikit Resume Bahwa Dalam Sebagian Baris Di Doa Arofa Yang Tadi Kita Bacakan Imam Husin Salatul Wasallam Wala Aleyh Mengajarkan Kepada Kita Demikian Indah Demikian Penuh Kasih Demikian Penuh Rahmat Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang Pada Seluruh Hamba Hamba Termasuk Orang-orang Yang Kurang Soleh Orang-orang Yang Tidak Soleh Orang-orang Yang Masa Lalunya Melakukan Banyak Maksiat Orang-orang Yang Sampai Hari Ini Belum Bisa Mengendalikan Dirinya Dengan Baik Jangan Pernah Berputus Asa Dari Rahmat Allah Allah Maha Pengasih Maha Penyayang Allah Maha Aktif Melayak Kita Semua Sebagaimana Yang Yang Di Ibaratkan Oleh Ibnu Arobi Ya Allah Aku ini Menyembahmu Dan seolah-olah Engkau itu Menyembahku Ini dalam arti Kata Tentu yang Menyembah Allah Kita Tapi Allah Melayani Kita Jauh Lebih Dari Seluruh Peribadatan Kita Pada Allah Bahkan Kita Tanpa Beribadat Pun Allah Masih Melimpahkan Nikmatnya Sebaik-baik Nikmat Pada Seluruh Makhluk Kemudian Kemahaaktifan Allah Menebarkan Kasih sayang Dan Rahmat Ini Bersifat Dialogis Maka Mari Kita Memohon Pada Allah Dengan Sebaik-baik Permohonan Mari Kita Berbanyak Berdoa Pada Allah Dengan Doa-doa Yang Terbaik Jika Kita Merasa Rasanya Tidak Mampu Mencari Kalimat-kalimat Doa Terbaik Maka Kita Ikuti Doa-doa Berkasih Allah Sayyidul Wujud Salallah Dan Keluarganya Yang Suci Salat Wassalam Wassalam Alayhim Koin Yang Ketiga Dalam Setiap Kesulitan Apapun Penderitaan Dan Ujian Apapun Kita Dianjurkan Untuk Tidak Pernah Lepas Berdoa Pada Yang Maha Pengasih Laki Maha Penyayim Jangan Jangan Pernah Malu Berdoa Jangan Pernah Enggan Untuk Berdoa Berdoalah Sebanyak Mungkin Ud'uni Astajib Lakum Dan Dalam Setiap Kesulitan Mari Kita Berbanyak Salawat Pada Nabi Salallahu Alayhi Wa'alih Dan Keluarkanya Yang Suci Salatullah Wassalamuala Al-Muhammad Wa'alih Al-Muhammad Awam Al-Muhammad Wa'alih Al-Muhammad Al-Muhammad Awam Al-Muhammad Al-Muhammad Wa'alih Al-Muhammad Marilah Kita Tutup Majlis Yang Sangat Mulia Ini Dengan Mengirimkan Sebaik Pahala Dari Majlis Ini Kepada Seluruh Orang Yang Kita Cintai Yang Telah Kita Sebutkan Tadi Al-Muhammad Sallallahu Al-Muhammad Dan Keluarkanya Suci Dan Meluhurnya Dan Para Nabi Para Wali Para Sidikin Para Ulama Al-Muqlisin Al-Muqlasin Bi Muhammadin Wa'ali Tahirin Para Guru Kita Terkhusus Allah Ya Rahim Huma Sajalal Bersata Bunda Mudah-mudahan Allah Meluaskan Kukur Mereka Berdua Habib Husin Al-Habsi Habib Sgab Al-Juhri Habib 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 Husin Al-Juhri Dan Guruk-guruk Kita Yang Lain Juga Pada Kedua Orang Tua Kita Masing-masing Baik Yang Telah Mendahului Kita Maupun Yang Masih Ada Bersama Kita Juga Andai Tolan Kita Orang-olang Kita Sayangi Dan Seluruh Pecinta Nabi Dan Keluarkanya Salam Mula Al-Alaihim Mudah-mudahan Melewati Wajlis ini juga Yang sakit Disembuhkan Allah Yang berhutang Ditunekkan Hutangnya Oleh Allah Yang kesulitan Dibermudah Kesulitannya Oleh Allah Dan kita Semua Diberi Taufik Untuk taat Dan Selantiasa Bersalawat Dan Bertambah Kecintaan Kita Kepada Kandang Nabi Dan Keluarganya Yang suci Salam Dan Seluruh Kau Mu'minin Radiyallahu Adhum Assalamuala Tuh Patah Wata Pani Alamin Latif Waskini Min Khawdi Masraban Rawiyan Sa'ihwan Hanian Inna Ka'ala Kuli Syain Qadir Allahumma Inni Amantubi Muhammadin Walam Arah Farif Nifil Jinani Wajhah Allahumma Parlih Ruha Muhammadin Hanni Tahkiyatan Kasih Rotan Wassalamah Allahumma Adkhil Allah Lilkuburi Surur Allahumma Nikula Fakir Allahumma Shbiq Kula Jai Allahumma Suk Kula Uryan Allahumma Didainak Kula Madin Allahumma Farid Sankuli Makruk Allahumma Rutta Kula Kharif Allahumma Fuka Kula Asir Allahumma Aslih Kula Fasid Min Umur Muslimin Allahumma Shbiq Kula Marid Allahumma Sudda Fakran Nabi Hinat Allahumma Ghayir Su'ah Khali Nabi Khusni Khalid Allahumma Di Annat Wahlina Min Al-Fakar Innaka Al-Qulli Syain Qadir Rabbana Mualam Al-Fusana Fa'ilam Takdir Lana Watar Hamna Al-Lanakun Anamina Al-Qasiri La'ila Ila Antas Bahanaka Inni Kuntu Min Solimin Rabbana Hablana Min Aswajina Wazuryatina Murata Ayun Wa Jalna Lil Muntakina Imamah Rabbana Adina Fitun Yasana Wafil Akhir Wati Yasana Wa Kina Ashab Annah Waf'al Bima Anta Ahlu Allahumma Subna Syafaat Al-Hussein Yaum Al-Wurud Wasabit Lana Kota Masyid Kin Inda Kam Al-Hussein Wa Aswabil Hussein Al-Latina Badal Muhajah Abdun Al-Hussein 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 Amin Ya Rabbah Al-Alamin Al-Fatiha Tasbih Wa Salawat Allahumma Salih Al-Fatiha Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al- loud I Debe Eigen E T T T Terima kasih.